Uang biaya pernikahan sebesar 20 juta rupiah yang dikeluarkan oleh Fahmi Huseini rupanya belum juga dikembalikan oleh keluarga Angki Anggrini. Adapun, seusai akad pada 26 Juni lalu, Fahmi ditinggal kabur Angki dan harus menanggung kerugian biaya resepsi yang batal. Karenanya, Fahmi meminta uang seserahan kembali dan pihak Angki berjanji akan mengembalikannya dengan tenggat waktu 1 bulan. Di situ, Fahmi mengungkap karena sakit hati ditinggal Angki demi mengejar pria lain, ia pun langsung memutuskan bercerai. Ia juga meminta agar uang seserahan sebesar 20 juta rupiah yang telah ia berikan segera dikembalikan. Namun, rupanya keluarga Angki Anggrini meminta keringanan waktu untuk mengembalikan uang pada Fahmi. Dalam perjanjian, keluarga Angki berjanji mengembalikan uang dalam waktu 1 bulan. Ada pun hingga kini uang tersebut belum juga dikembalikan. Sebagai informasi, Fahmi juga mengungkap pekerjaan ibu dan ayah Angki. Mereka diketahui bekerja sebagai buruh. Ibu Angki adalah tukang masak di sebuah kantin. Sementara itu, ayah Angki adalah pembuat kusen rumah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.